Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Melewati tahun pertama di Star Divali bukanlah hal yang mudah karena kamu hanya diberikan cobaan dan harus melewatinya dengan usaha sendiri mulai dari membersihkan lahan dan mencari gold untuk memulai hidup yang lebih baik Berikut ini, 11 hal yang harus dicapai dalam tahun pertama bermain Star Divali Oke, langsung saja kita mulai teman-teman Pertama, kebersihan lahan Membersihkan lahan pada awalnya mungkin terasa sulit namun ini menjadi tantangan untuk mulai diatasi sedikit demi sedikit dalam tahun pertama Hal ini memungkinkan kamu menanam lebih banyak tanaman dan memikirkan proses pembuatan bangunan saat lahan sudah bersih Kedua memiliki kandang ternak beserta silo Pencapaian kedua yang harus dicapai di tahun pertama adalah memiliki kandang ternak dan juga silonya Dengan melalui proses yang panjang hari demi hari pasti kamu telah mengumpulkan sedikit demi sedikit gold Mulailah berinvestasi dalam bangunan seperti kandang ternak dan juga silo Keduanya akan sangat membantu dalam menunjang kehidupan pertanian terutama pada pendapatan di tahun-tahun berikutnya Ketiga, berkenalan dengan semua penduduk Selama proses setahun di desa ada baiknya jika kamu sudah mengenal seluruh penduduk yang tinggal di sana Mulai berkenalan dengan mereka akan banyak membantu di masa-masa yang akan datang Tidak harus memiliki poin hati yang penuh setidaknya kamu sudah mengenal mereka semua Keempat, upgrade rumah Meningkatkan rumah harus menjadi tujuan utama setelah tinggal setahun di desa Hal ini akan sangat membantu bagi pemain Rumah akan menjadi lebih luas dan memiliki dapur yang bisa kamu gunakan untuk memasak Kamu juga dapat memulai menatanya dan menampung barang-barang di dalam rumah Kelima, membuat bangunan Setelah mencapai setahun di desa ada baiknya kamu memikirkan untuk mulai proses pembangunan Buatlah bangunan-bangunan yang muda terlebih dahulu seperti kolam atau kandang hewan Semua ini akan baik untuk menunjang permainan kamu di tahun-tahun berikutnya Keenam, menjelajah tambang lebih dalam Menjelajah tambang memang tidaklah mudah karena monster-monster di sana siap menyerangmu kapan saja Namun dengan membuka setiap lantai ditambang dan menjelajah lebih jauh kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik baik untuk meningkatkan skill maupun menemukan banyak item yang berharga Ketujuh, meningkatkan alat pertanian Setelah setahun di desa setidaknya kamu telah meningkatkan sedikit demi sedikit alat pertanian yang kamu miliki Hal ini baik untuk menunjang pekerjaanmu dan mengurangi mengeluarkan energi yang berlebihan sehingga akan sangat baik untuk tahun berikutnya Kedelapan, menanam lebih banyak tanaman Setahun di desa, setidaknya kamu sudah mulai mencoba menanam lebih banyak jenis tanaman Jangan takut untuk mencoba Belilah berbagai jenis bibit dan mulailah menanamnya di ladang untuk mendapatkan berbagai jenis variasi tanaman yang pastinya akan sangat menguntungkan Kesembilan, peningkatan skill Selama setahun di desa, banyak pekerjaan yang pasti kamu telah lakukan dan hal itu pastinya akan meningkatkan beberapa skill yang kamu miliki Terus lakukan hingga semua skill kamu terpenuhi Peningkatan skill sangat baik untuk membuka banyak hal baru untuk masa yang akan datang Kesepuluh, menyimpan sumber daya Selama menjelajah desa selama setahun pasti kamu telah mengumpulkan banyak sumber daya seperti kayu, batu, dan juga serat Simpanlah dan jangan buru-buru untuk dijual karena semua sumber daya itu berfungsi untuk kebutuhan pembangunan dan banyak hal lainnya dalam permainan Kesebelas atau terakhir menetapkan tujuan untuk tahun berikutnya dan terakhir untuk melangkah ke tahun berikutnya setidaknya kamu sudah punya rencana entah itu untuk membuat bangunan, memperdalam pertemanan, atau memperluas peternakan dengan memelihara banyak hewan Semua itu harus direncanakan di tahun awal agar tahun berikutnya kamu tinggal menjalankannya Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini Tetap ke channelku untuk mendapatkan info menarik tentang games terbalik Thank you Terima kasih telah menonton